habis memori terbatas banget nih kok pakai HP ya tapi ya biasanya kita ini Halo teman-teman semua selamat datang di vlog kita kali ini dan kita sekarang lagi di kelenteng Hoopio Wonosobo di sini kita lagi bareng-bareng sama agenda dari kelenteng Hoopio melakukanlah semacam kayak bagi-bagi beras gitu nanti kita lupa namanya dan kita nanti akan lihat namanya apa ya nanti kita akan jelaskan di situ di vlognya di penjelasannya dan inilah kita ada di penteng kita sedang bersama dengan Pak Pukul dan juga Mas Lian dan juga satu kru lagi itu sedang menggarap film-film dokumenter mengenai kerukunan ataupun toleransi beragama di Kabupaten Nusobo dan saat ini melalui pesa melalui momen-momen ini di kelenteng Hoopio kita juga sedang mendokumentasikannya nah kita akan lihat bagaimana isinya dan bagaimana apa saja yang kelihatan kita lakukan kita lanjutkan di dalamnya Ulambana merupakan salah satu hari suci umat Buddhis yang diselenggarakan pada tanggal pertama hingga ke-15 menanggalan Imlek pada hari tersebut para Bikhu Sangha sedang menjalankan masa Fasa yaitu masa Retreat selama musim hujan langsung setelah menjalankan masa tersebut para Bikhu yang mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritualnya sehingga menjadi lahan ramad subur untuk menanamkan kebajikan para umat Buddha yang memberikan persembahan kepada mereka akan memperoleh karma baik lebih besar daripada biasanya umat juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang diperoleh dari persembahan tersebut untuk roh lelugur mereka serta makhluk-makhluk yang menderita di alam peta atau alam hantu yang kelaparan makna ritual Ulambana bagi umat Buddha merupakan hari dimana semua anak-anak memperhatikan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya baik yang sekarang yang masih dalam kehidupan sekarang ini orang tua pada masa lampau kehidupan sebelum tumimbal lahir yang sekarang dan masa depan sejarah pelaksanaan ritual Ulambana atau dalam bahasa cinanya adalah Yunlan Penghui adalah sebuah perayaan yang diadopsi oleh buddhisme Mahayana di Cina dari pacara Yong Yuan yang dilakukan oleh umat Tauhisme latar belakang yang diambil oleh buddhisme Mahayana adalah cerita mengenai Buddha Shakyayumi yang menolong salah satu siswanya yaitu Maudagal Yayana yang hendak menolong ibunya yang terlahir di alam peta kisah tersebut tertuang dalam Ulambana Sutra dan pada malam hari ini tepatnya di Kenteng Hobio Wonosobo sedang dilakukan persiapan untuk prosesi Ulambana di hari Minggu keesokan harinya dimana pada malam hari ini persiapan yang dilakukan yakni mempersiapkan sembako yang nantinya akan dibagikan kepada para warga sekitar daerah Klenteng Hokobio ini selain itu juga dilakukan pacara doa bersama dan juga makan bersama dengan para begiat prosesi kegiatan Ulambana ini dimana disitu merupakan proses yang bisa mencerminkan kerukunan umat antar umat beragama yang ada di Wonosobo tidak hanya umat buddhisme tidak ada umat Konghucu ataupun Tauhisme tetapi disitu ada pula bahkan umat muslim yang membantu pelaksanaan kegiatan Ulambana tersebut kegiatan ini merupakan kegiatan yang berlaku tahunan dimana setiap tahun akan dilakukan prosesi Ulambana tersebut teman-teman kita sedang bersama dengan Om Pukuh, Om Pukuh ini yang sedang menggarap film dokumenter tentang toleransi dan juga tentang kegiatan umat beragama di Wonosobo itu filmnya ataupun nantinya banyak proyeknya kami akan bikin itu untuk kita upload di YouTube tujuannya agar itu bisa dikonsumsi oleh publik gitu ya sehingga memperkenalkan sisi lain dari Wonosobo selama ini Wonosobo cuaranya soal hari wisata nah ini kita bisa bisa beransi ya jadi intinya nantinya juga jadi semacam percontohan untuk daerah-daerah lain ya betul ya Oh iya jadi nanti Wonosobo ya jadi icon kerukunan semoga semoga filmnya sukses dan pesan untuk teman-teman muda yang senang film ataupun nantinya di Wonosobo itu apa khususnya khususnya ya pemuda Wonosobo secara umum ya karena ini eranya era digital visual ya paling enggak ada sesuatu ya dibuat secara visual yang terlihat kreatif karena monosobo ini saya lihat punya banyak apa spot-spot yang bisa dijadikan film dan sebenarnya anaknya juga kreatif Oh iya siap makasih mempukul nah ini teman-teman kita lagi setelah barusan kita payah semakan ini untuk mata berasnya itu kita makan-makan bersama sebagai ya untuk memperolehkan kita bersama-sama kita adalah satu Wonosobo ini adalah keluarga apapun agamanya maka ya kita bareng-bareng bareng-bareng semuanya ini teman-teman dan itu ada Mas Dedy dari Gus Durian juga ikut bergabung bersama teman-teman dari ini teman-teman kita mau makan bersama teman-teman kita baru aja dalam bahasa ini dan kita lagi makan sama teman-teman teman-teman dan teman-teman dari umpuk buku juga nanti ada Mas Dedy lagi teman-teman jadi lagi ambil sesuatu kita lihat makanannya teman-teman kita lagi sama ini Mas Berian kantong ya nah ini kita patusan ngerekam ya Mas berarti berarti apain Mas di Indonesia di teman-teman ini aku mengambil gambar di sini terlihat juga beragaman dimana umat-umat muslim di Indonesia dan dan jadi mereka masih reiki terlihat jelas kolerasi agama itu umatnya indah sekali indah sekali melihatnya itu kita ikut bahagia gitu ya berdarang harapan contoh seperti ini bisa tersebar di kota-kota Indonesia oh iya iya terus ini kan lagi ada film dokumenter ya tentang kerumunan umat beragama dan juga toleransi ya nah itu kenapa milih Wonosobo Mas? karena bisa dikatakan Wonosobo itu salah satu kota yang toleransinya tinggi di Indonesia jadi semoga bisa diberi contoh buat kota-kota Indonesia oke terus untuk ini pesan untuk donasi muda Wonosobo apa kira-kira menurut Mas Fian? ya sekarang mulai buka pikiran buka telinga kita semua berbau kita semua sama ingat dirikan-melaika kita walaupun berbeda walaupun berbeda tapi kita satu pancilan satu Indonesia terima kasih terima kasih Mas Fian semoga sukses selalu amin hahaha oh iya btw ada yang tahu tentang Bang Brian ini gak? Bang Brian ini nih untuk sekedar informasi saja beliau adalah salah satu talent artis yang membintangi video klip dari Endang Sukanti salah satu single Endang Sukanti yang berjudul Wanita nah Bung Brian ini selain sebagai filmmaker kemarin salah satu film dokumentasinya menjadi juara satu di perlombaan film dokumenter yang ada di China dan beliau termasuk salah satu pegiat film terutama film-film indi yang ada di Indonesia terlebih lagi berkaitan dengan hal film dokumenter nah inilah Bung Brian bagi yang belum tahu Bung Brian ini kuliah di Jogja bagi yang ingin berkomunikasi atau menjalin relasi dengan Bung Brian bisa kok kalian cek aja Instagram Bung Brian ini dengan nama Brian Rayan Ki Brian Rayan Ki oke teman-teman itu sekedar informasi untuk mengenai Bung Brian ini selanjutnya kita kembali lagi ke vlog kita kita mau lihat di perang sana itu sedang melakukan setting untuk film dokumenter tadi dan di sana ada dan Pak Nursa dari Kelenteng dan coba kita lihat mereka sedang mereka sedang mereka sedang warga yang kuas dan terus syukur di sana 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 teman-teman kita berjalan selesai acara dan ini kita di di teman-teman yang lain jadi bagaimana kita nantinya kita tunggu aja di video kita di video ini itu Um Brian semoga sukses selalu terima kasih teman-teman selamat menikmati